Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian Malam hari ini kita kembali lagi di dalam acara Mari Membaca Alkitab Untuk tema pada malam hari ini dalam pembacaan Alkitab adalah Kesaksian dan Ujian Iman Dan nanti kita akan membaca perikob di dalam Nats Alkitab Yang akan diambilkan dari ulangan pasal yang ke-21 hingga pasal yang ke-26 Sebelum kita akan bersama-sama membaca Alkitab Kita akan bersama-sama berdoa, mari kita berdoa Ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Kami boleh kembali bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan Kami akan bersama-sama membaca Alkitab Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin setiap kami Tuhan Tuntun kami berkati setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dalam tanganmu Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Apabila di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu Untuk menjadi milikmu Terdapat seorang yang mati terbunuh di padang Dengan tidak dikenal siapa yang membunuhnya Maka haruslah para tua-tuamu Dan para hakimu keluar Mengukur jarak ke kota-kota Yang di sekililing Orang yang terbunuh itu Kota yang ternyata paling dekat Dengan tempat orang yang terbunuh itu Para tua-tua kota itulah Harus mengambil seekor lembu betina Yang muda Yang belum pernah dipakai Yang belum pernah menghela dengan kuk Para tua-tua kota itu Haruslah membawa lembu muda itu Ke suatu lembah Yang selalu berair Dan yang belum pernah dikerjakan Atau ditaburi Dan di sana di lembah itu Haruslah mereka Mematahkan batang leher lembu muda itu Imam-imam Bani Lewi Haruslah tampil ke depan Sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu Untuk melayani dia Dan untuk memberi berkat Demi nama Tuhan Menurut putusan merekalah Setiap perkara dan setiap hal Luka melukai harus diselesaikan Dan semua tua-tua dari kota Yang paling dekat dengan tempat Orang yang terbunuh itu Haruslah membasu tangannya Di atas lembu muda Yang batang lahirnya dipatahkan Di lembah itu Dan mereka harus memberi pernyataan Dengan mengatakan Tangan kami tidak mencurahkan darah ini Dan mata kami tidak melihatnya Adakanlah perdamaian bagi umatmu Israel Yang telah kau tebus itu Tuhan Dan janganlah timpakan darah orang yang tidak Bersalah ke tengah-tengah Umatmu Israel Maka Karena darah itu telah diadakan Perdamaian bagi mereka Demikianlah engkau harus Menghapuskan Darah orang yang tidak bersalah itu Dari tengah-tengahmu Sebab dengan demikian Engkau melakukan apa yang benar Di mata Tuhan Apabila engkau keluar berperang Melawan musuhmu Dan Tuhan Allahmu Menyerahkan mereka ke tanganmu Dan engkau Menjadikan mereka tawanan Dan engkau melihat di antara tawanan itu Seorang perempuan yang elok Sehingga hatimu Mengingini dia Dan engkau mau mengambil dia Menjadi istrimu Maka haruslah Engkau membawa dia Kedalam rumahmu Perempuan itu Harus mencukur Rambutnya Memotong kukunya Menanggalkan pakaian Yang dipakainya pada waktu ditawan Dan tinggal di rumahmu Untuk Menangisi ibu bapaknya Sebulan lamanya Sesudah demikian Bolehlah Engkau menghampiri dia Dan menjadi suaminya Sehingga Ia menjadi istrimu Apabila engkau Tidak suka Lagi kepadanya Maka haruslah Engkau membiarkan dia Pergi Sesuka hatinya Tidak boleh Sekali Engkau menjual dia Dengan bayaran uang Tidak boleh Engkau memperlakukan dia Sebagai budak Sebab engkau Telah memaksa dia Apabila seorang Mempunyai dua Orang istri Yang seorang Dicintai Dan yang lain Tidak dicintainya Dan mereka Melahirkan Anak Anak Laki Baginya Baik istri Yang dicintainya Maupun istri Yang tidak dicintai Dan anak sulung Adalah Dari istri Yang tidak dicintai Maka pada waktu Ia membagi warisan Harta Kepunyaannya Kepada anak-anaknya itu Tidaklah boleh Ia memberikan bagian Anak sulung Kepada anak Dari istri Yang dicintai Merugikan Anak Dari istri Yang tidak dicintai Yang adalah Anak sulung Tetapi Ia harus Mengakui Anak yang sulung Anak dari istri Yang tidak dicintai Itu Dengan memberikan Kepadanya Dua bagian Dari segala Kepunyaannya Sebab Dialah Kegagahannya Yang pertama-tama Dialah Yang mempunyai Hak kesulungan Apabila Seorang Mempunyai Anak laki-laki Yang degil Dan membangkang Yang tidak Mau mendengarkan Perkataan Ayahnya Dan ibunya Dan walaupun Mereka menghajar Dia Tidak juga Ia mendengarkan Mereka Maka haruslah Ayahnya Dan ibunya Memegang Dia Dan membawa Dia keluar Kepada para Tua-tua Kotanya Di pintu Kerbang Tempat Kediamannya Dan harus Berkata Kepada para Tua-tua Kotanya Anak kami Ini degil Dan membangkang Ia tidak Mau mendengarkan Perkataan kami Ia Seorang Pelahap Dan Peminum Maka Haruslah Semua orang Sekotanya Melempari Anak itu Dengan batu Sehingga Ia mati Demikianlah Harus Kau hapuskan Yang jahat Dari tengah-tengah Dari tengah-tengahmu Dan Seluruh orang Israel Akan mendengar Dan menjadi Takut Apabila Seorang Berbuat dosa Yang sepadan Dengan hukuman Mati Lalu Ia dihukum Mati Kemudian Kau gantung Dia Pada Sebuah Tiang Maka Janganlah Mayatnya Dibiarkan Semalam-malaman Pada Tiang itu Tetapi Haruslah Engkau Menguburkan Dia Pada Hari itu Juga Sebab Seorang Yang digantung Terkutuk Oleh Allah Janganlah Engkau Menajiskan Tanah Yang diberikan Tuhan Allah Kepadamu Menjadi Milik Pusatamu Apabila Engkau Melihat Bahwa Lembu Atau Domba Saudaramu Tersesat Janganlah Engkau Pura-pura Tidak Tahu Haruslah Engkau Benar-benar Mengembalikannya Kepada Saudaramu Itu Dan Apabila Saudaramu Itu Tidak Tinggal Dekat Denganmu Dan Engkau Tidak Mengenalnya Maka Haruslah Engkau Membawa Hewan Itu Kedalam Rumah Dan Haruslah Itu Tinggal Padamu Sampai Saudaramu Itu Datang Mencarinya Engkau Harus Mengembalikannya Kepadanya Demikianlah Harus Kau Perbuat Dengan Keledanya Demikianlah Kau Perbuat Dengan Pakaiannya Demikianlah Kau Perbuat Dengan Setiap Barang Yang Hilang Dari Saudaramu Dan Yang Kau Temui Tidak Pulih Engkau Pura Tidak Tahu Apabila Engkau Melihat Kledai Saudaramu Atau Lembunya Rebah Di Jalan Janganlah Engkau Pura Pura Tidak Tahu Engkau Harus Benar-benar Menolong Membangunkannya Bersama-sama Dengan Saudaramu Itu Berbagai Peraturan Seorang Perempuan Janganlah Memakai Pakaian Laki-laki Dan Seorang Laki-laki Janganlah Mengenakan Pakaian Perempuan Sebab Setiap Orang Yang Melakukan Hal Ini Adalah Kekejian Bagi Tuhan Alamu Apabila Engkau Menemui Di Jalan Sarang Burung Di Salah Satu Pohon Atau Di Tanah Dengan Anak-anak Burung Atau Telur-telur Di Dalamnya Dan Induknya Sedang Duduk Mendekap Anak-anak Atau Telur-telur Itu Maka Janganlah Engkau Mengambil Induk Itu Bersama-sama Dengan Anak-anaknya Setidak Tidaknya Induk Itu Haruslah Kau Lepaskan Tetapi Anak-anaknya Boleh Kau Ambil Maksudnya Supaya Baik Keadaanmu Dan Lanjut Umurmu Apabila Engkau Menirikan Rumah Yang Baru Maka Haruslah Engkau Memagari Satoh Rumahmu Supaya Jangan Kau Datangkan Hutang Darah Kepada Rumahmu Itu Apabila Ada Seorang Jatuh Dari Atasnya Janganlah Kau Taburi Kebun Anggurmu Dengan Dua Jenis Benih Supaya Seluruh Hasil Benih Yang Kau Taburkan Dan Hasil Kebun Anggurmu Jangan Menjadi Milik Tempat Kudus Janganlah Engkau Membajak Dengan Lembu Dan Keledai Bersama Sama Janganlah Engkau Memakai Pakaian Yang Dua Jenis Bahannya Yaini Buludomba Dan Lenan Bersama Sama Haruslah Engkau Membuat Tali Yang Terpilin Pada Keempat Punca Kain Penutup Tubuh Apabila Seseorang Mengambil Istri Dan Setelah Menghampiri Perempuan Itu Menjadi Benci Kepadanya Menuduhkan Kepadanya Perbuatan Yang Kurang Senonoh Dan Membusukkan Namanya Dengan Berkata Perempuan Ini Kuambil Menjadi Istriku Tetapi Ketika Ia Ku Hampiri Tidak Ada Ku Dapati Padanya Tanda Tanda Keberawanan Maka Haruslah Ayah Dan Ibu Gadis Itu Memperlihatkan Tanda Tanda Keperawanan Gadis Itu Kepada Para Tua Tua Di Kota Pintu Gerbang Dan Ayah Si Gadis Haruslah Berkata Kepada Para Tua Tua Itu Aku Telah Memberikan Anakku Kepada Laki Laki Ini Menjadi Istrinya Lalu Ia Menjadi Benci Kepadanya Dan Ketahuilah Ia Menuduhkan Perbuatan Yang Kurang Senonoh Dengan Berkata Tidak Ada Kudapati Tanda Tanda Keperawanan Pada Anakmu Tetapi Inilah Tanda Tanda Keperawanan Anakku Itu Haruslah Mereka Membentangkan Kain Itu Di Depan Para Tua Tua Kota Maka Haruslah Para Tua Tua Kota Itu Mengambil Laki Laki Itu Mengajar Dia Mendenda Dia Seratus Sikal Perak Dan Memberikan Perak Itu Kepada Laki Itu Telah Membusukkan Nama Seorang Perawan Israel Perempuan Itu Haruslah Tetap Menjadi Istrinya Selama Hidupnya Tidak Boleh Laki Laki Itu Menyuruh Dia Pergi Tetapi Jika Tuduhan Itu Benar Dan Tidak Didapati Tanda Tanda Keperawanan Pada Si Gadis Maka Haruslah Si Gadis Dibawa Keluar Kedepan Pintu Rumah Ayah Dan Orang Orang Sekotanya Haruslah Melempari Dia Dengan Batu Sehingga Mati Sebab Dia Telah Menodai Orang Israel Dengan Persundal Di Rumah Ayahnya Demikianlah Harus Kehapuskan Yang Jahat Itu Dari Tengah Tengah Apabila Seseorang Kedapatan Tidur Dengan Seorang Perempuan Yang Bersuami Maka Haruslah Keduanya Dibunuh Mati Laki Laki Yang Telah Tidur Dengan Perempuan Itu Dan Perempuan Itu Juga Demikianlah Harus Kehapuskan Yang Jahat Itu Dari Antara Orang Israel Apabila Ada Seorang Gadis Yang Masih Perawan Dan Yang Sudah Bertunangan Jika Seorang Laki Laki Bertemu Dengan Dia Di Kota Dan Tidur Dengan Dia Maka Haruslah Mereka Keduanya Kamu Bawa Keluar Ke Pintu Gerbang Kota Dan Kamu Lempari Dengan Batu Sehingga Mati Gadis Itu Karena Walaupun Di Kota Ia Tidak Berteriak Dan Laki Laki Itu Karena Ia Telah Memperkosa Istri Sesamanya Manusia Demikianlah Harus Kehapuskan Yang Sehat Itu Dari Tengah Tengah Tetapi Jikalau Dipadang Laki Laki Itu Bertemu Dengan Gadis Yang Telah Bertunangan Itu Memaksa Gadis Itu Tidur Dengan Dia Maka Hanyalah Laki Laki Yang Tidur Dengan Gadis Itu Yang Harus Mati Tetapi Gadis Itu Janganlah Apa-apakan Gadis Itu Tidak Ada Dosanya Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Sebab Perkara Ini Sama Dengan Perkara Seseorang Yang Menyerang Sesamanya Manusia Dan Membunuhnya Sebab Laki Laki Itu Bertemu Dengan Dia Di Padang Walaupun Gadis Yang Bertunangan Itu Berteriak Teriak Tetapi Tidak Ada Yang Datang Menolong Apabila Seseorang Bertemu Dengan Seorang Gadis Yang Masih Perawan Dan Belum Pertunangan Memaksa Gadis Itu Tidur Dengan Dia Dan Keduanya Kedapatan Maka Haruslah Laki Laki Yang Sudah Tidur Dengan Gadis Itu Memberikan 50 Sikal Perak Kepada Ayah Gadis Itu Dan Gadis Itu Haruslah Menjadi Istrinya Sebab Laki Laki Itu Telah Memperkosa Dia Selama Hidupnya Tidak Boleh Laki Laki Itu Menyuruh Dia Pergi Seorang Laki Laki Janganlah Mengambil Istri Ayahnya Dan Jangan Mengingkapkan Punca Kain Ayahnya Orang Yang Tidak Boleh Masuk Jemaah Tuhan Orang Yang Hancur Buah Pelirnya Atau Yang Terpotong Kemaluannya Janganlah Masuk Jemaah Tuhan Seorang Anak Haram Janganlah Masuk Jemaah Tuhan Bahkan Keturunannya Yang Kesepuluh Pun Tidak Boleh Masuk Jemaah Tuhan Seorang Amon Atau Seorang Moab Janganlah Masuk Jemaah Tuhan Bahkan Keturunannya Yang Kesepuluh Pun Tidak Boleh Masuk Jemaah Tuhan Sampai Selama Lamanya Karena Mereka Tidak Menyongsong Kamu Dengan Roti Dan Air Pada Waktu Perjalanan Keluar Dari Mesir Dan Karena Mereka Mengupah Bilyam Bin Bior Dari Petor Di Aram Mesopotamia Melawan Engkau Supaya Dikutukinya Engkau Tetapi Tuhan Allah Tidak Mau Mendengarkan Bilyam Dan Tuhan Allah Telah Mengubah Kutuk Itu Menjadi Berkat Bagimu Karena Tuhan Allah Mengasih Engkau Selama Engkau Hidup Janganlah Engkau Mengitiarkan Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Mereka Sampai Selama Lamanya Janganlah Engkau Menganggap Keci Orang Edom Sebab Dia Saudaramu Janganlah Engkau Menganggap Keci Orang Mesir Sebab Engkau Pun Dahulu Adalah Orang Asing Di Negrinya Anak Anak Yang Lahir Bagi Mereka Dalam Keturunan Yang Ketiga Boleh Masuk Jemaah Tuhan Apabila Engkau Maju Dengan Tentaramu Melawan Musuhmu Maka Haruslah Engkau Menjaga Diri Terhadap Segala Yang Jahat Apabila Ada Di Antaramu Seorang Laki-laki Yang Tidak Tair Disebabkan Oleh Sesuatu Yang Terjadi Atasnya Pada Malam Hari Maka Haruslah Ia Pergi Keluar Perkemahan Janganlah Ia Masuk Kedalam Perkemahan Kemudian Menjelang Senja Haruslah Ia Mandi Dengan Air Dan Pada Waktu Matahari Terbenam Ia Boleh Masuk Kembali Kedalam Perkemahan Di Luar Perkemahan Itu Haruslah Ada Bagimu Suatu Tempat Kemana Engkau Pergi Untuk Kadah Jat Di Antara Perlengkapan Mu Haruslah Ada Padamu Sekop Kecil Dan Apabila Engkau Jongkok Kadah Jat Haruslah Engkau Menggali Lobang Dengan Itu Dan Menimbuni Kotoran Mu Sebab Tuhan Alamu Berjalan Dari Tengah Tengah Perkemahan Mu Untuk Melepaskan Engkau Dan Menyerahkan Musuh Kepadamu Sebab Itu Haruslah Perkemahan Mu Itu Kudus Supaya Jangan Ia Melihat Sesuatu Yang Tidak Senonoh Di Antaramu Lalu Berbalik Daripadamu Janganlah Kau Selahkan Kepada Tuannya Seorang Kudak Yang Melarikan Diri Dari Tuhannya Kepadamu Bersama Sama Engkau Ia Boleh Tinggal Di Tengah Tengah Mu Di Tempat Yang Dipilih Nya Di Salah Satu Tempat Mu Yang Dirasanya Baik Janganlah Engkau Menindas Dia Di Antara Anak Anak Perempuan Israel Janganlah Ada Pelacur Bakti Dan Di Antara Anak Laki Israel Janganlah Ada Semburit Bakti Janganlah Kau Bawa Menepati Salah Satu Nasar Sebab Keduanya Itu Adalah Kekejian Bagi Tuhan Allah Janganlah Engkau Membungakan Kepada Saudaramu Baik Uang Maupun Bahan Makanan Atau Apapun Yang Dapat Dibungakan Dari Orang Asing Pule Engkau Memungut Bunga Tetapi Dari Saudaramu Janganlah Engkau Memungut Bunga Supaya Tuhan Allah Memberkati Engkau Dalam Segala Usahamu Di Negeri Yang Engkau Masuki Untuk Menduduk Inya Apabila Engkau Penasar Kepada Tuhan Allah Janganlah Engkau Menunda Memenuhinya Sebab Tentulah Tuhan Allah Akan Menututnya Daripadamu Sehingga Hal itu Menjadi Dosa Bagimu Tetapi Apabila Engkau Tidak Penasar Maka Hal itu Bukan Menjadi Dosa Bagimu Apa Yang Keluar Dari Bibirmu Haruslah Kau Lakukan Dengan Setia Sebab Dengan Sukarela Kau Nasarkan Kepada Tuhan Allah Sesuatu Yang Kau Katakan Dengan Mulut Mu Sendiri Apabila Engkau Melalui Kebun Anggur Sesamamu Engkau Boleh Makan Buah Anggur Sepuas Hatimu Tetapi Tidak Boleh Kau Masukkan Kedalam Bungkusan Apabila Engkau Melalui Ladang Gandum Sesamamu Yang Belum Dituai Engkau Boleh Memetik Pulir Pulirnya Kepada Gandum Sesamamu Itu Apabila Seseorang Mengambil Seorang Perempuan Dan Menjadi Suaminya Dan Jika Kemudian Ia Tidak Menyukai Lagi Perempuan Itu Sebab Didapatinya Yang Tidak Senonoh Padanya Lalu Ia Menulis Surat Cerai Dan Menyerahkannya Ketangan Perempuan Itu Sesudah Itu Menyuruh Dia Pergi Dari Rumahnya Dan Jika Perempuan Itu Keluar Dari Rumahnya Dan Pergi Dari Sana Lalu Menjadi Istri Orang Lain Dan Jika Laki Laki Yang Kemudian Ini Tidak Cinta Laki Kepadanya Lalu Menulis Surat Cerai Dan Menyerahkannya Ketangan Perempuan Itu Serta Menyuruh Dia Pergi Dari Rumahnya Atau Jika Laki Laki Yang Kemudian Mengambil Dia Menjadi Istrinya Itu Mati Maka Suaminya Yang Pertama Yang Telah Menyuruh Dia Pergi Itu Tidak Boleh Mengambil Dia Kembali Menjadi Istrinya Setelah Perempuan Itu Dicemari Sebab Hal Hal Itu Adalah Kekejian Di Hadapan Tuhan Janganlah Engkau Mendatangkan Dosa Atas Negeri Yang Diberikan Tuhan Allah Mu Kepadamu Menjadi Milik Usakamu Apabila Baru Saja Seseorang Mengambil Istri Janganlah Ia Keluar Bersama Sama Dengan Tentara Maju Berperang Atau Di Bebankan Sesuatu Pekerjaan Suatu Tahun Lamanya Ia Harus Dibebaskan Untuk Keperluan Rumah Tangganya Dan Menyukakan Hati Perempuan Yang Telah Diambil Menjadi Istrinya Janganlah Mengambil Kilangan Atau Batu Kilangan Atas Sebagai Gadai Karena Yang Demikian Itu Mengambil Nyawa Orang Sebagai Gadai Apabila Seseorang Kedapatan Sedang Menculik Orang Salah Seorang Saudaranya Dari Antara Orang Israel Lalu Memperlakukan Dia Sebagai Budak Dan Menjual Dia Maka Haruslah Penculik Itu Mati Demikianlah Harus Kau Hapuskan Yang Jahat Itu Dari Tengah Tengah Mu Hati Hatilah Dalam Hal Penyakit Kusta Dan Lakukanlah Dengan Tepat Segala Yang Diajarkan Imam Imam Orang Lewi Kepadamu Apa Yang Kau Perintahkan Kepada Mereka Haruslah Kamu Lakukan Dengan Setia Ingatlah Apa Yang Dilakukan Tuhan Alamu Kepada Miriam Pada Waktu Perjalanan Keluar Dari Mesir Apabila Engkau Meminjamkan Sesuatu Kepada Sesamamu Janganlah Engkau Masuk Ke rumahnya Untuk Mengambil Gadeh Daripadanya Haruslah Engkau Tinggal Berdiri Di Luar Dan Orang Yang Kau Beri Pinjaman Itu Haruslah Membawa Gadeh Itu Keluar Kepadamu Jika Ia Seorang Miskin Janganlah Janganlah Engkau Tidur Dengan Barang Gadeh Kembalikan Gadeh Itu Kepadanya Pada Waktu Matahari Terbenam Supaya Ia Dapat Tidur Dengan Memakai Kainya Sendiri Dan Memberkati Engkau Maka Engkau Akan Menjadi Benar Di Hadapan Tuhan Alamu Janganlah Engkau Memeras Pekerja Harian Yang Miskin Dan Menerita Baik Ia Saudaramu Maupun Seorang Asing Yang Ada Di Negerimu Di Dalam Tempat Mu Pada Hari Itu Juga Haruslah Engkau Membayar Upah Sebelum Matahari Terbenam Ia Mengharapkannya Karena Ia Orang Miskin Supaya Ia Jangan Berseru Kepada Tuhan Mengenai Engkau Dan Hal Itu Menjadi Dosa Bagimu Janganlah Ayah Dihukum Mati Karena Anaknya Janganlah Juga Anak Diukum Mati Karena Ayahnya Setiap Orang Harus Diukum Mati Karena Dosanya Sendiri Janganlah Engkau Memperkosa Hak Orang Asing Dan Anak Yatim Juga Janganlah Engkau Mengambil Pakaian Seorang Janda Menjadi Gadai Harus 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 Kau Ingat Bahwa Engkau Pun Dahulu Budak Di Mesir Dan Engkau Ditebus Tuhan Allahmu Dari Sana Itulah Sebabnya Aku Memerintahkan Engkau Melakukan Hal Ini Apabila Engkau Menuai Di Ladangmu Lalu Terlupa Seberkas Di Ladang Maka Janganlah Engkau Kembali Untuk Mengambilnya Itulah Bagian Orang Asing Anak Yatim Dan Janda Supaya Tuhan Allahmu Memberkati Engkau Dari Segala Pekerjaan Apabila Engkau Memetik Hasil Pohon Jaitun Dengan Memukul Mukulnya Janganlah Engkau Memeriksa Dahan Dahannya Sekali Lagi Itulah Bagian Orang Asing Anak Yatim Dan Janda Apabila Engkau Mengumpulkan Hasil Kebun Anggur Janganlah Engkau Mengadakan Pemetikan Sekali Lagi Itulah Bagian Orang Asing Anak Yatim Dan Janda Haruslah Kau Ingat Bahwa Engkau Pun Dahulu Budak Di Tanah Mesir Itulah Sebabnya Aku Memerintahkan Engkau Melakukan Hal Ini Apabila Ada Perselisihan Di antara Beberapa Orang Lalu Mereka Pergi Ke Pengadilan Dan Mereka Diadili Dengan Dinyatakan Siapa Yang Benar Dan Siapa Yang Salah Maka Jika Orang Yang Bersalah Itu Layak Dipukul Haruslah Hakim Menyuruh Dia Meniarap Dan Menyuruh Orang Memukuli Dia Di Didep 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 Dengan Sejumlah Deras Timpal Dengan Kesalahannya Empat puluh Kali Harus Orang Itu Dipukuli Jangan Lebih Supaya Jangan Saudaramu Menjadi Rendah Di Matamu Apabila Ia Dipukul Lebih Banyak Lagi Jangan Janganlah Engkau Membrangus Mulut Lembu Yang Sedang Mengirik Apabila Orang Orang Yang Bersaudara Tinggal Bersama Sama Dan Seorang Daripada Mereka Mati Dengan Tidak Meninggalkan Anak Laki Laki Maka Janganlah Istri Orang Yang Mati Itu Kawin Dengan Orang Di Luar Lingkungan Keluarganya Saudara Suaminya Haruslah Mengampiri Dia Dan Mengambil Dia Menjadi Istrinya Dan Dengan Demikian Melakukan Kewajiban Perkawinan Ipar Maka Anak Sulung Yang Nanti Dilahirkan Perempuan Itu Haruslah Dianggap Sebagai Anak Saudara Yang Sudah Mati Itu Supaya Nama Itu Jangan Terhapus Dari Antara Orang Israel Tetapi Jika Orang Itu Tidak Suka Mengambil Istri Saudaranya Maka Haruslah Istri Saudaranya Itu Pergi Kepintu Gerbang Menghadap Iparku Menolak Menegakkan Nama Saudaranya Diantara Orang Israel Ia Tidak Mau Melakukan Kewajiban Perkawinan Ipar Dengan Aku Kemudian Para Tua-tua Kotanya Haruslah Memanggil Orang Itu Dan Bicara Dengan Dia Jika Ia Tetap Berpendirian Dengan Mengatakan Aku Tidak Suka Mengambil Dia Sebagai Istri Maka Haruslah Istri Saudaranya Itu Datang Kepadanya Di Hadapan Para Tua-tua Menanggalkan Kasut Orang Itu Dari Kakinya Meludahi Mukanya Sambil Menyatakan Beginilah Harus Dilakukan Kepada Orang Yang Tidak Mau Membangun Keturunan Saudaranya Dan Di Antara Orang Israel Namanya Haruslah Disebut Kaum Yang Kasutnya Ditanggalkan Orang Apabila Dua Orang Berkelahi Dan Istri Yang Seorang Datang Menekat Untuk Menolong Suaminya Dari Tangan Orang Yang Memukulnya Dan Perempuan Itu Mengulurkan Tangannya Dan Menangkap Kemaluan Orang Itu Maka Haruslah Kau Potong Tangan Perempuan Itu Janganlah Engkau Merasa Sayang Kepadanya Janganlah Ada Di Dalam Pundi Pundimu Dua Macam Batu Timbangan Yang Besar Dan Yang Kecil Janganlah Ada Di Dalam Rumah Mu Dua Macam Eva Yang Besar Dan Yang Kecil Haruslah Ada Padamu Batu Timbangan Yang Utuh Dan Tepat Haruslah Ada Padamu Eva Yang Utuh Dan Tepat Supaya Lanjut Umur Di Tanah Yang Diberikan Kepadamu Oleh Tuhan Allah Mu Sebab Setiap Orang Yang Melakukan Hal Yang Demikian Setiap Orang Yang Berbuat Curang Adalah Kekejian Bagi Tuhan Allah Mu Ingatlah Apa Yang Dilakukan Orang Amalek Kepadamu Pada Waktu Perjalanan Mu Keluar Dari Mesir Bahwa Engkau Didatangi Mereka Di Jalan Dan Semua Orang Lemah Pada Barisan Belakang Mu Dihantam Mereka Sedang Engkau Lelah Dan Lesu Mereka Tidak Takut Akan Allah Maka Apabila Tuhan Allah Mu Sudah Mengaruniakan Keamanan Kepadamu Daripada Segala Musuh Mu Diskeliling Di Negeri Yang Kepadamu Untuk Dimiliki Sebagai Milik Pusaka Maka Haruslah Engkau Menghapuskan Ingatan Kepada Amalek Dari Kolong Langit Janganlah Lupa Apabila Engkau Telah Masuk Ke Negeri Yang Diberikan Tuhan Allah Mu Kepadamu Menjadi Milik Pusakamu Dan Engkau Telah Mendudukinya Dan Diam Disana Maka Haruslah Engkau Membawa Hasil Pertama Dari Bumi Yang Telah Yang Diberikan Kepadamu Oleh Tuhan Allah Dan Haruslah Engkau Menaruhnya Dalam Bakul Kemudian Pergi Ketempat Yang Akan Dipilih Tuhan Allah Untuk Membuat Namanya Diam Disana Dan Sesampainya Kepada Imam Yang Ada Pada Waktu Itu Haruslah Engkau Berkata Kepadanya Aku Memberitahukan Pada Hari Ini Kepada Tuhan Allah Bahwa Aku Telah Masuk Ke Negeri Yang Dijanjikan Tuhan Dengan Sumpah Kepada Nenek Moyang Kita Untuk Memberikannya Kepada Kita Maka Imam Harus Menerima Bakul Itu Dari Tanganmu Dan Meletakkannya Di depan Mesbah Tuhan Allah Kemudian Kemudian Engkau Harus Menyatakan Di Hadapan Tuhan Allah Demikian Bapakku Dahulu Seorang Aram Seorang Pengembara Ia Pergi Ke Mesir Dengan Sedikit Orang Saja Dan Tinggal Di Sana Sebagai Orang Asing Tetapi Di Sana Ia Menjadi Suatu Bangsa Yang Besar Kuat Dan Banyak Jumlahnya Ketika Orang Mesir Mengani Ayah Dan Menindas Kami Dan Menyuruh Kami Melakukan Pekerjaan Yang Berat Maka Kami Berseru Kepada Tuhan Allah Nenek Moyang Kami Lalu Tuhan Mendengar Suara Kami Dan Melihat Kesengsaraan Dan Kesukaran Kami Dan Penindasan Terhadap Kami Lalu Tuhan Membawa Kami Keluar Dari Mesir Dengan Tangan Yang Kuat Dan Lengan Yang Teracung Dengan Kedahsyatan Yang Besar Dan Dengan Tanda Tanda Serta Mujizat Mujizat Ia Membawa Kami Ketempat Ini Dan Memberikan Kepada Kami Negeri Ini Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Oleh Sebab Itu Disini Aku Membawa Hasil Pertama Dari Bumi Yang Telah Kau Berikan Kepadaku Ya Tuhan Kemudian Engkau Harus Meletakannya Di Hadapan Tuhan Alamu Engkau Harus Sujud Di Hadapan Tuhan Alamu Dan Haruslah Engkau Orang Lewi Dan Orang Asing Yang Ada Di Tengah Tengah Mu Bersukaria Karena Segala Yang Baik Yang Diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Dan Kepada Seisi Rumah Apabila Dalam Tahun Yang Ketiga Tahun Persembahan Persepuluhan Engkau Persembahan Persepuluhan Dari Hasil Tanah Mu Maka Haruslah Engkau Memberikannya Kepada Orang Lewi Orang Asing Anak Nyatim Dan Kepada Janda Supaya Mereka Dapat Makan Di Dalam Tempat Dan Menjadi Kenyang Dan Haruslah Engkau Berkata Di Hadapan Tuhan Alamu Telah Kupindahkan Persembahan Kudus Itu Dari Rumah Ku Juga Telah Kau Berikan Kepada Orang Seperti Perintah Yang Telah Kau Berikan Kepadaku Tidak Kulangkahi Atau Kulupakan Sesuatu Dari Perintah Mu Itu Pada Waktu Aku Berkabung Sesuatu Tidak Kumakan Dari Persembahan Kudus Itu Pada Waktu Aku Najis Sesuatu Tidak Kujauhkan Daripadanya Juga Sesuatu Tidak Kupersembahkan Daripadanya Kepada Orang Mati Tetapi Aku Mendengarkan Suara Tuhan Yang Kau Perintahkan Kepadaku Jenguklah Dari Tempat Kediaman Mu Yang Kudus Dari Dalam Surga Dan Berkatilah Umat Mu Israel Dan Tanah Yang Telah Kau Berikan Kepada Kami Seperti Yang Telah Kau Janjikan Dengan Sumpah Kepada Nenek Moyang Kami Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Pada Hari Ini Tuhan Alamu Memerintahkan Engkau Melakukan Ketetapan Dan Peraturan Ini Lakukanlah Semuanya Itu Dengan Setia Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Engkau Telah Menerima Janji Daripada Tuhan Pada Hari Ini Bahwa Ia Akan Menjadi Alamu Dan Engkau Pun Akan Hidup Menurut Jalan Yang Ditujukannya Dan Berpegang Ketetapan Perintah Serta Peraturannya Dan Mendengarkan Suaranya Dan Tuhan Telah Menerima Janji Daripadamu Pada Hari Ini Bahwa Engkau Akan Menjadi Umat Kesayangannya Seperti Yang Dijanjikannya Kepadamu Dan Bahwa Engkau Akan Berpegang Pada Segala Perintahnya Dan Ia Pun Akan Mengangkat Engkau Di Atas Segala Bangsa Yang Telah Dijadikannya Untuk Menjadi Terpuji Ternama Dan Terhormat Maka Engkau Akan Menjadi Umat Yang Kudus Bagi Tuhan Allah Seperti Yang Dijanjikannya Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Kebanyakan Dari Kita Sudah Mengetahui Apa Itu Kesaksian Kesaksian Adalah Sesuatu Yang Berlangsung Dalam Ruang Sidang Saat Saksi Menceritakan Apa Yang Ia Lihat Ia Dengar Atau Yang Ia Alami Sesuatu Yang Dipercayai Sebagai Kebenaran Tetapi Kesaksian Juga Bisa Berarti Kisah Orang Kristen Mengenai Apa Yang Dia Lihat Dia Dengar Atau Dia Alami Berkaitan Dengan Sesuatu Yang Tuhan Kerjakan Di Dalam Hidupnya Tidak Harus Sesuatu Yang Hebat Yang Penting Haruslah Sesuatu Yang Benar Dalam Kitab Pulangan Pasal 26 Ayat 5 Sampai 11 Allah Memerintahkan Bangsa Israel Mengenai Bagaimana Memberikan Kesaksian Tentang Apa Yang Telah Allah Perbuat Bagi Mereka Dan Hal Ini Dapat Dirangkum Menjadi Tiga Unsur Yang Dapat Saudara Gunakan Pada Saat Saudara Berbagi Kisah Bersaksi Tentang Pengalaman Kehidupan Saudara Bersama Dengan Tuhan Yang Pertama Menceritakan Asal Usul Saudara Yaitu Bahwa Saudara Adalah Manusia Yang Membutuhkan Tuhan Seperti Yang Tercantum Dalam Ulangan 26 Ayat 5 Yang Kedua Menceritakan Bagaimana Tuhan Menemukan Saudara Dalam Keadaan Saudara Yang Berantakan Tuhan Menjawab Kebutuhan Kita Semua Seperti Yang Tercantum Dalam Ulangan 26 Ayat 7 Sampai 9 Dan Yang Ketiga Saudara Menjelaskan Dimana Saudara Saat Ini Bagaimana Posisi Kehidupan Saudara Saat Ini Tuhan Menginginkan Kita Hidup Bersama Sama Dengan Dia Seperti Yang Kita Baca Di Dalam Ulangan 26 Ayat 10 Sampai 11 Tetapi Tidak Hanya Berhenti Sampai Disitu Saja Allah Melanjutkan Mulai Dari Pasal 26 Ayat 12 Yang Mengatakan Bahwa Kesaksian Yang Murni Adalah Mengasihi Allah Dalam Bentuk Menolong Orang Yang Sedang Susah Orang Asing Yatim Piatu Janda Orang Yang Mempunyai Keperluan Dan Pelayan Tuhan Kadangkala Perbuatan Perbuatan Sederhana Mungkin Mungkin Ada Orang Yang Duduk Didekat Pintu Kedai Makan Itu Yang Membutuhkan Uluran Tangan Kita Sudara Mungkin Mengetahui Dengan Pasti Mereka 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 Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Kita Dan Sudara Juga Tahu Tempat Dimana Mereka Duduk Sudara Pasti Dapat Menebak Bahwa Banyak Orang Yang Memerlukan Bantuan Dari Berbagai Macam Bentuk Bantuan Yang Dibutuhkan Apa Yang Mereka Perlukan Dari Seorang Kristen Adalah Sebuah Kesaksian Yang Benar Yang Tidak Dibuat Buat Yang Juga Menceritakan Bagaimana Kita Telah Mengalami Pertolongan Tuhan Dalam Hidup Kita Tetapi Mungkin Kita Perlu Meluangkan Waktu Untuk Mendengarkan Perasaan Sepi Dari Orang Orang Yang Kesepian Membantu Orang Orang Yang Memiliki Atau Memerlukan Kebutuhan Hidup Berbagi Dengan Anak Yatim Dan Menjangkau Orang Yang Terasing Dengan Hal Itu Maka Hidupan Kita Akan Menjadi Kesaksian Yang Nyata Di Tengah Tengah Dunia Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Surga Mampukan Kami Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Bersaksi Dengan Segenap Kehidupan Kami Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Kami Menjadi Kesaksian Yang Indah Bagi Setiap Orang Yang Ada Di Sekitar Kami Mampukan Kami Menjadi Saksi Saksimu Di Dalam Perkataan Perbuatan Dan Pikiran Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Menjalani Hidup Sebagai Saksi Saksi Tuhan Di Dalam Perkataan Perbuatan Dan Pemikiran Kita Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Memberkati Pemikiran 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 Terima kasih.